Prestasi Medali Emas Timnas Sepak Bola U22 Indonesia disebut berpotensi berdongkra keterpilihan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Bursa, calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali menilai sepak bola di Indonesia tidak bisa terpisahkan dengan politik. Hal itu dapat dilihat dari jumlah pecinta sepak bola di Indonesia yang mencapai angka 60 persen. Sehingga menurut Effendi angka tersebut cukup untuk mengantarkan seseorang pemimpin untuk menjadi nakoda Indonesia selanjutnya. Seperti diketahui, Erick Thohir tengah melakukan transformasi dari dalam tubuh PSSI agar dunia sepak bola Indonesia menjadi lebih maju dari sebelumnya. Termasuk di dalamnya adalah revolusi mental Timnas Sepak Bola Indonesia agar lebih berprestasi. Dalam setiap kesempatan, Erick Thohir bersama Timnas Sepak Bola Indonesia, pemimpin andalan dan kepercayaan Presiden Jokowi ini terus menguatkan mental para penggawa skuad Garuda. Penguatan dan dorongan psikologis ini berhasil di Timnas Sepak Bola U22 dengan membawa pulang medali emas di Ajansi Games Kamboja. Indonesia akhirnya bisa merasakan medali emas kembali di era kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI setelah penatian selama 32 tahun. Karena itu Effendi memperkirakan status Menteri BUMN ini sebagai cowok pres di Pilpres 2024 akan menjadi lebih kuat. Mengingat keberhasilan membawa pulang medali emas di Ajansi Games menambah tebal rekam jejak prestasi Erick Thohir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!